MIRSA LIMBAH PLASTIK Warga desa Sukamana, Kecamatan Karang Tengah, Cianjur ini menjadi berkah tersendiri. Pasalnya di tangan ibu bernama Dede Masito ini, limbah plastik disulap menjadi bahan dasar untuk pembuatan bunga hias warna-warni yang memiliki nilai jual tinggi, seperti bunga matahari, tratai, anggrek, kamboja, mawar, serta pohon belimbing dan cabai. Dengan bermodalkan alat-alat sederhana serta keuletan dan kesabaran dalam proses pembuatan bunga hias, seiring berjalannya waktu selama satu tahun, Dede bisa meraup keuntungan mencapai 5 juta rupiah per bulan dari hasil penjualan bunga limbah plastik tersebut. Dalam sehari, Dede bisa membuat 1 hingga 2 jenis bunga hias, sedangkan limbah-limbah plastik tersebut dipungutinya dari tempat-tempat sampah dan dari lingkungan pasar tradisional. Sementara menurut prajin bunga hias, idenya berawal sering melihat bunga-bunga cantik di tempat wisata, lalu mencoba membuatnya untuk hiasan rumah pribadi. Dengan memanfaatkan limbah plastik dari tempat sampah di lingkungan rumahnya, alhasil setelah berjalan satu tahun banyak warga yang melirik hingga berminat untuk memesannya. Hingga saat ini bisa menghasilkan uang 5 juta rupiah per bulannya, karena saat ini warga mulai banyak yang memesan untuk kebutuhan wedding, pernikahan, atau hiasan rumah. Saat ini pemesan tidak hanya dari Cianjur saja, banyak juga dari luar daerah, seperti dari Bogor dan Sukabumi. Nah, untuk dalam satu hari, Ibu mampu berapa jenis bunga yang Ibu bikin? Kalau pokok sih satu, tapi yang gede bunganya. Nah, untuk pemasarannya kemana saja, Ibu, yang paling jauh, Ibu, selain di Cianjur sendiri? Pemasaran baru sampai Sukabumi sama Bogor. Untuk harga bunganya sendiri, kisaran berapa, Ibu, dari yang termurah hingga termahal? Yang paling kecil Rp50, yang paling gede Rp200. Atau Rp160. Dalam satu bulan, Ibu, mampu menjual bunga ini berapa, Ibu? Berapa pohon? Hampir berapa ya? Banyak sih. Dalam proses pembuatannya cukup mudah, namun memerlukan keuletan dan kesabaran agar bisa menghasilkan bunga hias yang sempurna. Bunga hias buatan dede ini begitu mirip dengan bunga aslinya, mulai dari bentuk, warna, tekstur pada daun dan batangnya, padahal bunga-bunga ini dibuat dari kantong plastik bekas yang diperoleh di sekitar rumahnya dan pasar yang dikumpulkan dan dibersihkan, serta dipilah warnanya. Bunga-bunga hias hasil buah tangan dede ini dijual mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000 per jenisnya, tergantung ukuran dan jenis bunganya.